Intro Selamat petang, salam sejuta isu hari petang ini Saya belum dapat apa-apa pencalonan pimpin parti baru kata Zuraida Berita sepenuhnya Ahli Masjid Pimpinan Tertinggi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Datuk Zuraida Kamarudin secara berseluruh menyatakan bahwa beliau belum menerima sebarang Pencalonan untuk mengetuai sebuah parti baru yang dijangka dirasmikan pertengahan bulan ini Menurut Menteri, perusahaan peladangan dan komoditi itu Sesiapa saja bebas untuk menubuhkan parti memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi Beliau berkata selagi penubuhan parti itu membuat kebaikan kepada negara dan rakyat Ia tidak ada masalah untuk ditubuhkan Jadi kalau ada 10 atau 20 parti pun dan niatnya sama untuk membawa kebaikan kepada negara Negara ini akan membangun Tetapi kalau niatnya lain, negara ini tak akan membangun Katanya selepas membuat lawatan kerja ke stesen penyelidikan Sungai Sari SPSS Lembaga Getah Malaysia LGM di Padang Sanai di Sini Pada Rabu Mengulas dakwaan mengenai dakwaan beliau akan dilantik sebagai salah seorang pemimpin parti terbabit Zuraida sekali lagi menjawab dengan nadah berseluruh Parti itu belum ada nama lagi, macam mana nak tahu pimpin? Tak ada orang nak pimpin lagi, macam mana nak pimpin? Saya pun belum dapat apa-apa pencalonan untuk memimpin parti Kita semua Ini walau dalam parti politik apapun kena fikirkan untuk bangunkan negara dan membantu rakyat Itu yang penting katanya Baru-baru ini, sebuah portal melaporkan Zuraida yang merupakan bekas naip presiden PKR Dikatakan bakal mengetuai sebuah parti baru dikenali sebagai parti bangsa Malaysia Parti tersebut telah diluluskan pendaftaran-pendaftar pertubuhan ROS pada 29 Oktober lalu Dan antara individu lain yang dikatakan bakal memimpin adalah Ahli Parlimen Julau, Larry Seng Dan Ahli Parlimen Sekolah Langat, Dr. Zavia Jayakumar Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi, bye-bye Sub indo by broth3rmax